Halo sahabat, selamat datang di channel sukses media Luas lahan kosong terus merosot di tiap tahunnya lantaran digunakan untuk pemukiman Namun hal ini bukanlah masalah yang besar untuk memulai usaha mendidaya ikan loh sahabat Saat ini sudah banyak metode yang dikembangkan untuk para pembudidaya ikan di lahan yang sempit Lalu kira-kira hal apa saja ya yang perlu kita lakukan agar usaha budidaya ikan kita bisa berhasil Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Berikut usaha sampingan budidaya ikan di lahan sempit, tips Jitu agar berhasil versi dari sukses media Perhatikan pemilihan jenis kolam Bagi sebagian orang memelihara ikan bukan hanya sekedar hobi saja ya Namun juga menjadi salah satu alternatif usaha Ada yang memelihara ikan di dalam sebuah akuarium kaca Dan ada juga yang memilih membangun kolam ikan di area rumah mereka Ada beberapa pilihan kolam yang bisa sahabat pilih nih Pertama adalah kolam terpal Jika sahabat menggunakan kolam terpal tentunya sudah tidak takut lagi dong ya Dengan biaya pembuatan beton, longsoran tanah, ancaman polusi dari tanah dan lain sebagainya Bentuk kolam terpal bervariasi bisa kotak maupun membentuk lingkaran Untuk kerangka kolam bisa menggunakan kayu, bambu atau dengan besi ya Kolam lain yang bisa sahabat pilih adalah kolam bundar Kolam bundar tidak memerlukan lahan yang luas loh Sebab konstruksi kolam bundar dapat menampung pada tebar lebih dibandingkan kolam persegi Artinya dapat menampung ikan lebih banyak dengan luasan yang sama Kolam bundar berdiameter 1 meter dengan tinggi 1,5 meter dapat menampung hingga seribu benih ikan lele loh Sebaliknya butuh luasan hingga dua kali lipat untuk konstruksi kolam kotak Jika ingin membudidayakan sebanyak ikan yang sama Kolam bundar tidak memiliki tepi ujung ya Ini memungkinkan ikan bergerak lebih bebas Yang terakhir sahabat bisa memilih kolam biovlog sebagai alternatif ya Sistem biovlog ini bisa menjadi alternatif karena penerapan belum banyak dilakukan oleh masyarakat Untuk membuat sistem ini sahabat hanya membutuhkan kolam bulat central drain berdiameter 3 meter dengan kedalaman 2 meter Kemudian dibersihkan dengan cara disikat sampai bersih dan diisi air ya Perhatikan pemilihan ikan Tahap selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pemilihan bibit ikan yang akan dibudidayakan Pilihlah ikan air tawar karena memiliki nilai gizi yang tidak kalah dengan ikan air laut Bibit ikan air tawar sebaiknya dipilih sesuai dengan kebutuhan pasar Sebab kebutuhan pasar dari masing-masing daerah akan berbeda-beda ya Seperti dalam memelihara jenis-jenis ikan hias air tawar Untuk itulah sahabat harus lebih jeli dalam melihat jenis ikan air tawar yang paling laku di sekitar wilayah sahabat Ada beberapa jenis ikan air tawar yang bisa dibudidayakan di lahan sempit dan bisa dilakukan oleh siapa saja Jenis ikan tersebut adalah ikan lele, ikan nila, ikan mujaer, ikan bawal, ikan emas, ikan tawes, ikan patin, dan ikan gurame Pilihlah bibit unggulan sehingga nantinya bisa menghasilkan ikan berkualitas dengan harga yang jauh lebih tinggi Ukuran bibit ikan yang ideal adalah sekitar 5 hingga 10 cm dan bergerak aktif di dalam air ya sahabat Bibit ikan ini bisa diperoleh di toko dengan harga yang murah atau melakukan pembibitan sendiri Penebaran bibit ikan air tawar harus dilakukan dengan hati-hati ya Untuk penebaran bibit harus melewati proses adaptasi terlebih dahulu Sedangkan untuk beberapa jenis ikan air tawar tertentu Penebaran bibit harus dilakukan bersama plastik atau wadah benih Sedangkan untuk ikan jenis lainnya Penebaran bibit ikan dilakukan dengan cara digoyangkan terlebih dahulu ya Aliran air kolam harus tenang saat ikan masih berukuran kecil Dan diperhatikan juga kebersihan kolamnya Memperhatikan market penjualan Selain memperhatikan hal-hal dasar seperti pemilihan kolam dan juga pemilihan ikan Sahabat juga perlu memperhatikan pasar penjualannya juga ya Sahabat perlu mengenali bentuk persaingan usaha dan kompetitor dari jenis ikan yang sahabat pilih Kenalilah resiko usahanya dan peminatnya di pasaran Misalnya saja nih Sahabat tinggal di area dekat kampus Maka sahabat bisa memilih budidaya ikan lele Kemudian sahabat bisa memasarkan lele yang sahabat budidayakan ke warung-warung pecel lele di sekitar kampus Sahabat bisa menyesuaikan ukuran lelenya dengan permintaan warung tersebut Misalnya ada yang 1 kg isinya 10 atau yang 1 kg isinya 7 Perhatikan pengelolaan budidaya Jika sahabat sudah memilih jenis ikan yang dibudidayakan dan mengetahui potensi pasar yang dimilikinya Selanjutnya sahabat bisa mempersiapkan pengelolaan budidayanya Hal yang menjadi perhatian adalah pemilihan bibit ikan, pakan, dan kesesuaian kolam Sahabat perlu mengetahui ciri-ciri bibit ikan yang baik Agar ikan bisa tumbuh menjadi ikan yang berkualitas Ikan yang berkualitas tentu akan memiliki harga jual yang lebih tinggi Serta meminimalisir kematian ikan Kemudian untuk masalah pakan sendiri juga harus disesuaikan ya sahabat Mulai dari jenis pakan hingga tingkat protein pakan Ini perlu dijaga agar kualitas hasil budidaya ikan tetap tinggi Sehingga dapat diterima di pasaran Jika sahabat sudah benar-benar memahami akan 2 hal tersebut Hal selanjutnya yang perlu sahabat ketahui adalah tentang masa panen ikan Sebab proses panen ikan harus cepat hingga ke pasaran Jangan sampai ikan yang dibudidayakan memiliki bobot yang terlalu kecil Atau bahkan terlalu besar saat dipanen ya Karena terkadang konsumen memiliki kriteria tertentu terkait bobot ikan yang akan dibeli Misalnya pada warung pecel lele tentu akan lebih memilih ikan lele Yang berbobot sedang dibandingkan dengan ikan lele yang berbobot besar Buatlah pembukuan sederhana Hal penting yang seringkali dilupakan oleh para pembudidaya ikan adalah membuat pembukuan keuangan Para petani seringkali tidak melakukan pencatatan keuangan untuk budidaya yang dilakukan Tak hanya usaha besar saja ya sahabat yang memerlukan pencatatan keuangan Usaha sampingan pun juga memerlukan pembukuan Hal ini dilakukan agar sahabat mengetahui besaran modal yang telah sahabat keluarkan untuk usaha tersebut Dan pengeluaran apa saja yang sudah sahabat keluarkan Entah itu untuk pengeluaran pakan, pembuatan kolam, pembelian bibit, dan lain sebagainya Membuat pembukuan sederhana juga berfungsi untuk mengetahui potensi keuntungan dari usaha budidaya yang sahabat jalankan Jangan sampai nih sahabat merugi karena pengeluaran dan hasil penjualan ikan tidak sebanding Sahabat bisa mendownload contoh file-file pembukuan yang sudah banyak tersebar di internet Atau bisa juga menggunakan aplikasi pembukuan online Dengan kemajuan teknologi sekarang ini aplikasi pembukuan online sangat mudah didapatkan loh Sahabat hanya membutuhkan akses internet agar bisa menggunakan aplikasi tersebut Itulah beberapa tips budidaya di lahan yang sempit sahabat tertarik untuk menerapkannya Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasinya bermanfaat Terima kasih Sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel Suksespedia Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya